Sama dengan kita yang terhormat, Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Bapak Heru Budi Hartono. Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menyebut, Festival Seni Budaya merupakan salah satu wadah untuk berjengrama dan berinovasi bagi para penyandang disabilitas. Hal itu disampaikan Heru yang ditemui di Gedung Kesenian Jakarta, Rabu 7 Agustus. Heru mengatakan, pentingnya ruang seni dan budaya bagi penyandang disabilitas sebagai upaya menjunjung tinggi kestaraan akan terus dikelorakan. Ia mengaku, sarana-prasarana ramah penyandang disabilitas yang tersedia di Jakarta saat ini belum banyak. Namun Heru berkomitmen, penyediaan wadah hingga sarana bagi penyandang disabilitas akan dilakukan secara bertahap. Ya masih banyak tempat-tempat yang belum, maka dari itu tidak bisa zaman saya saja kan, terus harus berkesenambungan. Maka ada kalimat, membangun Jakarta harus maju dan berkesenambungan ya terus. Di 2025 juga ada program di Transjakarta, di MRT, dan di museum juga ramah akan disabilitas. Heru menambahkan, Festival Seni Budaya bagi Penyandang Disabilitas 2024 diselenggarakan pada 7 hingga 8 Agustus. Pada hari pertama dilaksanakan di Gedung Kesenian Jakarta, dan pada hari kedua di Taman Ismail Merzuki, Jakarta. Dari Jakarta, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan.